Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan semua Karena disini sudah sore di Kabupaten Ciamis, wilayah Lumbung Sudah sore kawan-kawan Sudah jam 4 Saya baru selesai melaksanakan kegiatan rutinitas saya Yaitu mengajarkan mimbingan komputer sebagai tugas tambahan saya Kawan-kawan, sahabat Latsar Calon Pegawai Negeri Seripil, Kementerian Agama Ataupun yang lainnya yang sekarang lagi dilacar Tetap semangat Kesempatan ini saya berbagi tip atau saran atau motivasi Pada saat kita akan mengikuti seminar Atau baik seminar apapun ya Seminar rencangan aktualisasi atau seminar laporannya nanti Ada 3 hal yang saya ambil dari pengalaman saya Yang kemarin sudah melaksanakan seminar rencangan aktualisasi Apa 3 hal penting itu Kawan-kawan Yang pertama Kita harus konsultasi yang matang Dengan mentor dan juga coach Ketika konsultasi ini tidak matang Tidak bagus Nanti berakibat pada RA kita Dan juga bahan tayang kita Atau PPP kita Jadi silahkan konsultasi yang lunak Yang fleksibel Kita ini sebagai peserta Kita harus bisa memberikan Sesuatu yang sesuai dengan harapan coach Dan sesuai dengan harapan mentor Jadi jangan terlalu egois dalam hal ini ya Itu Konsultasi dengan coach dan mentor itu penting Nomor 1 Yang kedua kawan-kawan Yang kedua adalah Percaya diri Atau Pede Pede Kalau kita akan seminar Kita gambaran gampangnya Seolah-olah kita ini adalah sebagai penjual Kawan-kawan Yang mau menawarkan produk atau barang Jadi kita harus pede Kita berbicara yang pede Usahakan latihan dulu di kaca Atau di mana Sebelum nanti pas tampilnya Menampilkan bahan tayangnya PPP Kita terangkan dengan sebaik mungkin Dengan percaya diri Ketika kita ditanya juga Harus percaya diri jawabnya Sebisa mungkin kita percaya menjawabnya Dan pasti pertanyaan itu Akan tidak jauh-jauh Dengan kegiatan yang akan kita Rancangkan Di aktualisasi kawan-kawan Gak bakal melebar seperti itu Ingat Kedua Percaya diri Yang ketiga Kawan-kawan Faktor non teknis Alias Siapkan Segara perangkatnya Dengan baik dan matang PPT-nya Atau bahan tayangnya disiapkan RA-nya juga disiapkan Laptopnya Karena kita pakai daring ya Secara online Maka harus siap-siap matang Periksa Laptopnya bisa zoom apa tidak Kemudian bisa menampilkan PPT apa tidak Share screennya Lancar apa tidak Terus catatan Kawan-kawan semua Ketika Kita membuat bahan tayang Atau PPT Usahakan PPT-nya yang normal-normal saja Tampilannya boleh Oke Tapi Jangan banyak animasi Jangan banyak transisi Apalagi efek-efek yang lainnya Itu bisa mempengaruhi Ketika kita menggunakan Share screen PPT kita Nanti ketika kita menjelaskan Akan Kok ini mah Ngomongnya sudah sampai huruf Z PPT-nya masih sampai huruf A Gitu Makanya saran saya PPT-nya yang sederhana saja Tanpa ada animasi Tanpa ada Transisi Atau efek lain sebagainya Dan untuk Memberikan Motivasi buat kawan-kawan semua Saya sudah berikan Di Deskripsi Contoh PPT Saya Yang waktu itu pernah saya Gunakan pada saat Seminar RA Rancangan aktualisasi Nah itu kawan-kawan Berbagi pengalaman Tiga poin Yang saya lakukan Pada saat Sebelum Rancangan aktualisasi Dan Pas Seminar Rancangan aktualisasinya Demikian kawan-kawan Tip Dan trik Dan sedikit saran Ketika kita akan melaksanakan Kegiatan Seminar Rancangan aktualisasi Nanti ya Untuk kelompok 9 Kelompok 10 Yang mungkin sebentar lagi Akan melaksanakan Seminar aktualisasi Mudah-mudahan Apa yang saya Berikan Bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Jika video ini Bermanfaat Silahkan klik Like Berikan komentarnya Dan Jangan lupa Subscribe Dan Silahkan share Jika video ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh